Di balik prosesi lamaran Lesti dan Rizky Bilar yang memancarkan keindahan dan juga kemewahan hingga membuat banyak mata terpana dan juga kagum. Ada usaha persiapan panjang yang begitu melelahkan namun membahagiakan berbagai pihak selain Lesti dan Bilar sendiri. Di antaranya adalah persiapan yang dilakukan Rara Lida yang didaulat sebagai salah satu bridesmaid, host, serta menyanyi di acara lamaran Lesti dan juga Bilar. Secara eksklusif, Rara mengungkap semua persiapannya kepada tim Intense. Lantas, apa yang membuat Rara bangga dan juga bahagia saat mendapat tugas di hari lamaran sahabatnya. Sebagai saksi perjalanan cinta Bilar dan Lesti, seperti apa pengakuan Rara soal lika-liku cinta mereka. Dan apa pesan Rara untuk Bilar selaku calon suami Lesti. Selain konsep acara dan juga dekorasi, getar kemewahan lamaran Lesti dan Bilar pun juga datang dari kado mewah. Kado tersebut berupa satu unit mobil dengan brand kelas dunia yang sudah diidam-idamkan Lesti dan juga Bilar lengkap dengan plat polisi yang diinginkan Bilar sebelumnya, yaitu L35LAR. Lantas, ada alasan apa dibalik kado mewah dari rekan bisnis Bilar tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! 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 Obat-obatan juga Ada obat-obatan tuh ada dua kotak Ini bantal, ini alat makan aku Oke, alat makan kamu selalu bawa ya? Iya nih, alat makan aku selalu bawa Dari dulu apa pas karena pandemi sih? Iya pas karena pandemi, karena kan takut juga ya mau makan-makan di luar Apalagi ada ibu di rumah, jadi kan ibu yang masak gitu Terus, jadi yaudah tiap hari bawa bekel, tiap hari bawa makan gitu Kalo bajunya sih udah disiapin dari WO-nya sana kan Jadi kita tuh cuma tinggal kirim ukuran badan Berarti di Bandungnya? Nanti di Bandung semua, nanti fittingnya juga di Bandung gitu Warnanya tuh warna Mana sih? Kalau nggak salah aja deh Ya Mana ini? Hmm matching, kayaknya matching Didaulat menjadi Bridesmaid di acara lamaran Lesti dan Bilar Yang dikelar secara live di salah satu stasiun televisi Rara pun mengaku bangga bisa menyumbangkan sesuatu di hari bersejarah sahabatnya tersebut Kebanggaan Rara selain menjadi Bridesmaid, ia juga didaulat menjadi host dan menyanyikan beberapa lagu dangdut termasuk lagu yang dipopulerkan Lesti Begitu banyak kepercayaan yang diberikan kepada Rara di acara berskala besar tersebut Rara pun merasa acara ini seperti hajatan keluarganya sendiri Iya, ya ampun aku tuh kaget banget ternyata aku juga jadi host, ya ampun Gimana ya acara gede gitu kan, acaranya Kales sama Kabila Terus Rara dipercaya jadi host tuh kayak berasa udah jadi Bridesmaid aja tuh udah bangga banget gitu Ini sekarang udah jadi host gitu, ngebawain acara sama temen-temen A. Irfan, A. Ruben, A. Inra Bekti Aduh jadi kayak berasa bangga banget gitu Iya nyanyi juga lagi ya ampun Udah kayak acara keluarga sendiri Lagu dangdut yang pastinya, lagu dangdut Kayak berasa ini acara beneran apa ya kayak Ya ini acara gede terus aku jadi nyanyi, nge-host juga, bridesmaid juga Ya mental sih yang pasti Apalagi kesehatan juga Karena kan pasti bakal mondar-mandir ya kan Dari bridesmaid ke host juga, nyanyi juga Terus juga suara juga kan harus dijaga gitu Terus apalagi ya, ini paling itu sih mood Mood, mood harus dijaga banget Sekarang kan hari bahagianya Kalesti, masa Rara kesel gitu kan Serius Rara tuh baru tau 2 hari yang lalu kalo gak salah Oh iya? 2 hari yang lalu, karena itu pun Rara taunya dari A. Irfan Rara lu gak host juga ya katanya? Ah masa sih aku bilang kan aku bridesmaid gitu kan Engga lu juga gak host, kata gitu bareng A. Ruben, bareng A. Inra Bekti juga Masa aku bilang? Terus pampletnya baru muncul semalem Oh iya bener ya ternyata Oh aku mah bucat bisul udah Bucat bisul Bucat bisul apa ya bahasa Indonesia nya? Gak bisa berlata kata? Ya maksudnya udah Udah long gitu Udah lega Udah lega lah Satu-satu udah selesai ternyata Bangga menjadi bridesmaid di acara lamaran Lesti dan Bilar serta menjadi host hingga menyanyi Seperti apa keseksian Rara sebagai saksi perjalanan cinta Lesti dan Bilar? Dan apa harapannya untuk cinta Lesti dan Bilar ke depan? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Reski Aditya Saksikan Intense Senin sampai Sabtu 3 kali sehari Persiapan yang matang adalah bentuk kebanggaan Rara Lida saat menjadi bridesmaid Host juga tampil menyanyi di acara lamaran Lesti dan Bilar di Bandung baru-baru ini Semua itu dilakukannya dengan gembira dan bahagia Karena Lesti yang sudah dikenalnya sejak tahun 2018 sudah dianggap kakaknya sendiri Di sisi lain Rara merupakan salah satu sahabat dekat Lesti yang menjadi saksi kisah asmaranya dengan Bilar Karena itu Rara mengaku tidak menyangka jika Lesti dan Bilar sudah sampai pada titik ini Di mana sebentar lagi saat dalam ikatan pernikahan Iya ini tuh singkat banget cuma 10 bulan Dari awal sih Rara tuh kayak Ya kalo Kalesti Sebenernya Rara tuh kalo Kalesti deket sama siapapun ya Rara cuma berdoa yang terbaik aja Karena kan Rara juga gak bisa untuk menentukan siapa gitu kan Ya tapi Jadi kemarin tuh pas awal-awal mereka kenal gitu kan Aku kayak ngerasa Cocok ya gitu Cocok ya gitu Kayak Hmm ada chemistry beda gitu Gimana ya ngeliat Iya kayak Feelingnya tuh beda aja gitu Jadi cocok banget gitu kan Apalagi kalo ngeliat mereka GR gitu kan Kita kan biasa ngeliat mereka GR terus berdua gitu Kayak ya ampun sosit banget gitu Jadi kayak Hmm Gimana ya pengen gitu Tapi Dan Alhamdulillah maksudnya Allah juga Memberikan yang terbaik juga buat Kalesti Kemarin kan dihubungannya yang Sedikit Sedikit memakan banyak waktu Tapi Alhamdulillah ditemukan Dipertemukan dengan orang yang tepat gitu Makanya Jadi kan Kalesti selalu bilang terima kasih sudah hadir di waktu yang tepat gitu Ngeliat Kalesti tuh Aura-aura Apa ya Aura pengantinnya tuh udah keliatan gitu Jadi aku kayak merasa Aduh ini kayaknya bahagia banget deh gitu Itulah That's why kenapa saya Beberapa kali Ezin untuk Ngehost di malam yang mana seharusnya saya full day Tapi Saya kosongin Dalam beberapa minggu belakangan untuk Fokus ngurus wedding Untuk ngurus hal-hal MC siapa siapa kan Rara melihat aura kebahagiaan di wajah Lesti Yaitu Aura pengantin baru Karena Menurut Rara Bilar adalah sosok yang tepat Dan hadir di waktu yang tepat Untuk Lesti Rara yang sudah menganggap Lesti sebagai kakaknya sendiri Menyampaikan pesan kepada Rizky Bilar Agar menjadi pria yang bertanggung jawab Membahagiakan Lesti selamanya Dan tidak mengecewakan Apalagi menyakiti hati Lesti Rara pun mendoakan yang terbaik Untuk mereka Agar selalu langgeng hingga maut memisahkan Dan kelak Menjadi keluarga yang sakinah Mawadah Dan warohma Pasti doanya yang terbaik Buat kak Lesti sama Kambilar Buat kak Lesti selamat Udah menemukan sosok pria yang akan menemani hidupnya Sampai insya Allah sampai maut memisahkan Amin Terus juga Semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah Mawada warohma Nantinya kalo udah nikah Dapet anak tuh yang soleh-soleha Yang cantik Yang ganteng Terus Keluarganya bahagia terus Dan Rara mau pesen buat kak Bilar Tetap ngejaga kak Lesti ya Karena Aku tuh udah kenal kak Lesti juga udah dari tahun 2018 Udah deket gitu Maksudnya udah kayak jadi keluarga ku sendiri gitu Gak mau aja kalo kak Lesti disakitin tuh gak mau gitu Jadi buat kak Bilar dijaga kalestinya Dijaga dengan baik-baik Tanggung jawab dengan baik Tapi aku yakin kak Bilar itu adalah sosok pria yang dewasa dan bertanggung jawab Jadi Walaupun sebenernya aku tuh sedih Karena kan Apa ya Ya istilah kata udah dianggap kak sendiri Terus udah nikah aja gitu Jadi kayak Sedih gitu Tapi seneng juga Senengnya karena Terharu karena Wah gitu Udah nemu gitu Jadi Campur aduk sih sebenernya perasaan aku Tapi Semoga ini adalah awal yang baik Langkah yang baik Untuk menuju kehidupan yang lebih baik Doain yang terbaik Pokoknya doa terbaik buat kak Lesti kak Bilar Semoga acaranya nanti lancar Dan semoga bahagia terus Doa dan harapan Raralida sebagai sahabat Lesti yang menjadi saksi perjalanan asmaranya dengan Bilar selama ini Ada alasan apa dibalik pemberian hadiah mobil mewah berplat Leslar untuk kelamaran Lesti dan Bilar Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Kesaksian Rara sebagai salah satu saksi kisah asmara Lesti dengan Bilar Serta doa dan harapannya untuk kebahagiaan mereka menjadi lengkap Dengan suguhan hadiah dari seorang sahabat dan rekan bisnis Rizky Bilar Darinya Bilar dan Lesti mendapatkan kado satu unit mobil mewah untuk kelamaran mereka Rupanya mobil tersebut rencananya sebagai kado pernikahan Lesti dan Bilar Tapi penyerahannya dipercepat saat prosesi lamaran Karena sangat dibutuhkan ketika itu Rekan Bilar memberikan hadiah mobil dengan brand Alphard Karena sejak lama Bilar dan Lesti mendambakan mobil tersebut Jadi kemarin itu kan sempat udah lama ya Kan kakak itu sering ngomong itu sama didik kan Kemarin kan pas ulang tahun, oh bukan ulang tahun ya, pas pernikahan kan kita mau support kak Kak kira-kira apa yang mau di support kak? Saya bilang gitu kan Terserah kompas lah, terserah, terserah katanya Terserah kompas lah sibuk banget kak Terus, kalo saya maksudnya ngasih dia yang Kalo cuma supportnya kan Sebentar gampang lupa orang ya Jadi saya pikir kemarin apa, ngobrol sama ada kakak Ipan Harus kasih yang dia bisa bermanfaat Jadi, saya pikir yaudah, apa sih? Jadi yang support waktu itu kan ngobrol-ngobrol kan Lagi pengen mobil itu kan Jadi saya cari tuh, diam-diam Saya cari Satu Oke Laku Itu mau beli keempat kali enggak Jadi yang pertama putih, bener-bener putih, laku Dua kali bener-bener putih, laku Jadi itu mau beli keempat warna coklat Akhirnya Sudahlah, daripada gak dapet lagi Langsung saya bekerja aja Saya gak ngantar, ngantar talent Ini saya Kaget sih katanya Senang Karena saya di Bali kemarin kan Sedangkan mobilnya kan mau dipakai katanya lamaran Awalnya kan saya beli untuk pas nikahan Kata kakak, lu kok sendiri bebas? Ini aja, pas lamaran aja Karena kan kurang mobil nih sekaliannya Ya udah Awalnya disimpen untuk Karena harus di chat dulu awalnya Jadi sebelum saya beli Persiapan untuk nikahan Saya mau chat putih dulu Karena kan kakak selainnya putih Kan butuh waktu tuh putih katanya Gak usah deh, stiker aja lah Dulu, ini kan lamaran Biar pas tuh Dipercepat? Dipercepat, awalnya untuk nikahan Amin kau dicapati? Iya, mau dicat putih Dan sekarang masih di stiker Jadi izinnya lagi diurus untuk Kurupan warna Walaupun ada salah satu teman Partner bisnis saya, pengusaha Seorang pengusaha sukses Basuki Serojo Memberi hadiah kita Mobil Alphard Mobil 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 yang bisa kita pakai Untuk sehari-hari Untuk nantinya kita Buat kakak kerja Buat kamu juga kerja Itu kan nanti ya Tersuit-suit aja kita Gampang gitu Jadi beliau Syukur banget Kita Ada orang baik Yang memberikan kita Dia spesial Semua pernikahan Ada kendaraan Jadi sedikit cerita Beliau bertanya ke Kita kesanya Kak Aku pengen ngasih sesuatu Tapi aku pengen ngasihnya sesuatu yang bisa kalian gunakan Yang bisa kalian kenang Yang bisa kalian ingat Yang bisa kalian ingat Yaitu Akhirnya Saya juga gak tau surprise Kasihlah kita Kendaraan eksklusif Launch Kado lamaran satu unit mobil mewah Kini berada di tangan Lesti dan Bilar Dengan plat polisi Surabaya Dimana sahabatnya tersebut hendak memenuhi mimpi Bilar Yang sempat terlontar sebelumnya Dan didengar olehnya Yaitu Bilar ingin memiliki mobil mewah Dengan plat L35 LAR Alias Leslar Semua itu Merupakan Bentuk cinta Dari seorang sahabat Untuk Lesti dan Bilar Yang kini sedang mempersiapkan Acara pernikahan mereka Terima kasih 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 Terima kasih